Imam Mahdi merupakan sosok yang sangat menarik dan penting dalam keyakinan umat Islam mengenai akhir zaman. Nama Al-Mahdi, yang berarti yang diberi petunjuk, mencerminkan perannya sebagai pemimpin yang akan membimbing umat manusia menuju keadilan dan kebenaran di tengah kekacauan dunia. Kepercayaan ini muncul dari banyak hadis Nabi Muhammad serta ajaran keagamaan dan diterima baik oleh kalangan sunni maupun syiah. Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi diyakini akan muncul menjelang hari kiamat. Ia dianggap sebagai sosok yang akan melawan kezaliman, menegakkan keadilan, dan memimpin umat Islam melalui masa-masa sulit. Tetapi pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi ketika Imam Mahdi muncul? Apakah itu menandakan hari kiamat? Siapa dia dan bagaimana dunia akan berubah saat kehadirannya? Mari kita telusuri lebih dalam makna dan implikasi kehadiran sosok ini yang dinanti-nanti ini. Bagaimana kah kisahnya? Ini dia kisahnya. Imam Mahdi dipercayai berasal dari Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad. Lebih spesifik, ia merupakan keturunan dari Fatimah Az-Zahra dan suaminya, Ali bin Abi Tholib. Dengan latar belakang yang mulia ini, Imam Mahdi dianggap sebagai penerus langsung Nabi Muhammad, yang dikenal dengan kualitas spiritual dan moral yang sangat tinggi. Ahlul Bait memiliki kedudukan yang sangat dihormati dalam ajaran Islam. Mereka dianggap sebagai penjaga ajaran Islam yang murni, dan diyakini memiliki keutamaan-keutamaan spiritual. Hadits terkenal yang sering dikutip menegaskan hubungan keturunan Imam Mahdi, salah satunya hadits riwayat Abu Daud. Sabda Rasulullah, Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak-anak Fatimah. Hadits ini mempertegas bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang berasal dari keturunan Fatimah, putri Nabi, yang melahirkan garis keturunan yang dikenal sebagai Sayyid atau Syarif. Dalam Islam, garis keturunan ini dianggap memiliki kehormatan khusus, karena mereka diyakini sebagai penerus warisan spiritual Nabi Muhammad. Kita bahas sedikit tentang Ali bin Abi Tholib, suami Fatimah dan ayah dari keturunan yang melahirkan Imam Mahdi. Ali adalah tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau adalah kalifah keempat dalam Islam dan salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Ali dikenal karena kebijaksanaannya, kepemimpinannya, serta kesetiaannya kepada ajaran Nabi. Hubungannya dengan Imam Mahdi tidak hanya melalui keturunan, tetapi juga melalui sifat-sifat kepemimpinan dan kebajikan yang diwariskan kepada generasi selanjutnya, keturunan Ali dan Fatimah, yaitu Hasan dan Husin, melanjutkan garis keturunan ini. Imam Mahdi dipercaya muncul dari salah satu keturunan Husin, cucu Nabi Muhammad yang syahid di Karbala. Peristiwa Karbala dan peran Husin dalam memperjuangkan keadilan dan menolak penindasan menjadi fondasi kuat dalam kepercayaan tentang peran Imam Mahdi sebagai pembawa keadilan di akhir zaman. Dalam ajaran Sunni maupun syiah, Imam Mahdi diakini berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Namun, ada sedikit perbedaan dalam hal bagaimana mereka memandang asal-usul dan keberadaan Imam Mahdi saat ini. Dalam pandangan ajaran Sunni, Imam Mahdi akan lahir dari keturunan Nabi di masa depan dan belum lahir saat ini, tetapi akan muncul ketika dunia diliputi oleh kezaliman dan ketidakadilan. Sunni tidak memiliki keyakinan bahwa Imam Mahdi sudah hadir di dunia, melainkan menunggu kelahirannya di akhir zaman. Dalam banyak hadit Sunni, Imam Mahdi akan muncul sebagai pemimpin dari garis keturunan Nabi yang akan membimbing umat Islam untuk menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk fitnah Dajjal. Salah satu hadit yang sering dikutip dalam tradisi Sunni adalah, Jika dunia ini tinggal sehari saja, Allah akan memanjangkan hari itu sampai seorang laki-laki dari keturunanku diutus. Hadit Sriwayat Abu Daud Sedangkan dari pandangan syiah, khususnya syiah imamiyah, Imam Mahdi adalah sosok yang sudah lahir. Syiah meyakini bahwa Imam Mahdi adalah imam ke-12 dari garis keturunan Ali dan Fatimah, yang bernama Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Menurut ajaran syiah, Imam Mahdi dilahirkan pada tahun 868 Masehi atau 2, 155 Hijriah dan saat ini berada dalam gaibah atau ketersembunyian. Syiah mempercayai bahwa Imam Mahdi telah memasuki gaibah besar dan akan muncul kembali di akhir zaman untuk membawa keadilan dan kedamaian ke dunia. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan Sunni dan syiah tentang Imam Mahdi, ada beberapa kesamaan dalam keyakinan mereka. Baik Sunni maupun syiah sepakat bahwa Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad melalui putrinya, Fatimah, dan menantunya, Ali bin Abi Talib. Kedua aliran juga percaya bahwa Imam Mahdi akan muncul di masa penuh kezaliman untuk menegakkan keadilan dan membawa kedamaian ke dunia. Imam Mahdi dianggap memiliki peran penting dalam rangkaian peristiwa menjelang hari kiamat, dan ia akan memimpin perjuangan melawan kejahatan besar seperti Dajjal. Asal usul Imam Mahdi yang berasal dari Ahlul Bait, memberikan legitimasi khusus kepada peran kepemimpinannya dalam Islam. Dalam Islam, Ahlul Bait dikenal sebagai keluarga yang sangat dihormati karena memiliki hubungan langsung dengan Nabi Muhammad. Garis keturunan ini dianggap sebagai salah satu sumber otoritas spiritual dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan yang sah dalam Islam. Kepercayaan bahwa Imam Mahdi berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad, memberikan dimensi spiritual dan historis yang kuat bagi keyakinan ini. Banyak Muslim meyakini bahwa hanya seorang pemimpin dari keluarga Nabi yang memiliki kebijaksanaan, keberanian, dan bimbingan ilahi yang diperlukan untuk memulihkan keadilan di dunia. Sebagai keturunan Nabi, Imam Mahdi dianggap memiliki kualitas-kualitas yang diperlukan untuk memimpin umat Islam dengan cara yang benar dan adil. Dengan demikian, kehadiran Imam Mahdi bukan hanya sebuah harapan, tetapi juga misteri yang menyimpan banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya dia? Dan bagaimana kehadirannya akan mengubah tatanan dunia? Mari kita telusuri lebih dalam apa saja tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi diakini akan didahului oleh sejumlah tanda besar dan kecil. Tanda-tanda ini menggambarkan situasi dunia yang akan semakin memburuk. Dengan meningkatnya kezaliman, ketidakadilan, dan krisis moral. Munculnya Imam Mahdi diakini akan terjadi pada periode kritis ketika dunia berada di puncak kehancuran moral dan sosial, dan saat itulah ia muncul untuk memulihkan keadilan dan keseimbangan. Baik dalam tradisi sunni maupun syiah, tanda-tanda ini mengandung kesamaan dalam konteks kedatangan Imam Mahdi di akhir zaman, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam detail atau penekanan pada beberapa peristiwa. Kedua aliran meyakini bahwa kemunculan Imam Mahdi terkait erat dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Tanda-tanda umum, kemunculan Imam Mahdi. Kekacauan dan penindasan yang meluas, dunia akan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kezaliman, ketidakadilan, dan kerusakan moral akan merajalela di berbagai belahan dunia. Pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu akan menindas rakyat, hukum akan dipermainkan, dan ketidakadilan akan mendominasi kehidupan sosial dan politik. Umat manusia akan terjebak dalam krisis spiritual dan moral yang parah. Hadits menyebutkan bahwa perang saudara dan kekacauan akan terjadi di banyak tempat, dan banyak orang akan meninggalkan ajaran agama mereka. Di masa tersebut, orang-orang yang saleh akan menjadi minoritas, dan korupsi serta dosa akan menjadi hal yang lazim. Munculnya sosok Dajjal. Dalam beberapa riwayat menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul setelah bumi kedatangan Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang membawa fitnah dan menyesatkan banyak orang. Dia akan mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan mencoba mempengaruhi umat manusia dengan tipu dayanya. Kehadiran Dajjal ini menandakan bahwa dunia sedang berada di masa-masa puncak kehancurannya. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad menyebutkan bahwa Dajjal akan membawa fitnah besar bagi umat manusia, dan Imam Mahdi akan datang untuk melawan serta menghentikan kejahatannya. Namun ada riwayat juga yang menceritakan bahwa Imam Mahdi muncul terlebih dahulu, dan Dajjal muncul ketika Imam Mahdi memimpin daulah Islamiyah. Selanjutnya, kerusakan di Tanah Suci. Peristiwa yang terjadi di Mekah dan Madinah juga menjadi salah satu tanda kemunculan Imam Mahdi. Salah satu tanda besar yang sering disebutkan adalah munculnya konflik di sekitar Kaabah di Mekah, di mana beberapa penguasa akan berselisih tentang siapa yang berhak memimpin. Pertempuran ini akan memuncak hingga umat Islam membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengatasi kekacauan ini, dan itulah saat ketika Imam Mahdi akan muncul. Kemudian salah satu tanda yang sangat spesifik adalah terjadinya gerhana matahari dan bulan secara berturut-turut dalam bulan Ramadan. Kejadian alam ini dianggap sebagai tanda penting yang akan menunjukkan bahwa kedatangan Imam Mahdi sudah dekat. Meskipun fenomena ini terjadi secara alami, dalam konteks eskatologi, gerhana bulan dan matahari ini dianggap sebagai bagian dari sinyal ketuhanan yang menandakan perubahan besar akan terjadi. Munculnya bendera hitam dari Kurasan. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa akan muncul bendera hitam dari wilayah Kurasan, yang kini mencakup wilayah Iran, Afganistan, dan sekitarnya. Bendera ini melambangkan pergerakan besar yang akan mendukung kedatangan Imam Mahdi. Mereka yang membawa bendera hitam ini akan berjuang untuk menegakkan keadilan dan membantu Imam Mahdi dalam perjuangannya melawan tirani dan kezaliman. Hadits ini seringkali diinterpretasikan sebagai simbol bahwa akan ada kebangkitan spiritual dan militer di wilayah timur, yang kemudian akan menjadi tanda bahwa Imam Mahdi akan segera datang untuk memimpin perjuangan global. Selanjutnya fitnah di Jazirah Arab. Jazirah Arab akan menjadi tempat munculnya banyak konflik dan kekacauan sebelum kemunculan Imam Mahdi. Hadits-hadits menyebutkan bahwa akan ada perselisihan antar suku dan penguasa di wilayah tersebut, dan ini akan berkontribusi pada situasi ketidakstabilan politik dan sosial yang mendorong umat manusia untuk mencari seorang pemimpin yang mampu mengakhiri konflik tersebut. Dan ini tanda-tanda khusus dalam tradisi Syiah. Dalam tradisi Syiah, terdapat beberapa tanda tambahan yang lebih terperinci tentang kemunculan Imam Mahdi, terutama terkait dengan kemunculannya dari ketersembunyian atau gaibah. Salah satu tanda yang terkenal dalam tradisi Syiah adalah suara dari langit yang akan memanggil umat manusia, dan mengumumkan kemunculan Imam Mahdi. Suara ini akan menjadi penanda bahwa Imam Mahdi telah kembali dari ketersembunyian dan siap memimpin umat manusia. Kemudian tanda lainnya, pembunuhan seorang pemimpin yang saleh di Mekah. Peristiwa ini dianggap sebagai pemicu kedatangan Imam Mahdi. Pembunuhan ini akan terjadi dalam konteks kekacauan politik dan sosial yang mendalam di Jazira Arab. Kebangkitan Sufiani, Sufiani adalah sosok tiran yang berasal dari keturunan Abu Sufyan, yang dalam tradisi Syiah akan muncul sebelum kemunculan Imam Mahdi. Sufiani akan melakukan penindasan besar terhadap umat Islam, terutama terhadap kaum Syiah. Kemunculan Sufiani dianggap sebagai salah satu tanda pasti bahwa Imam Mahdi akan segera muncul untuk melawan dan mengalahkannya. Tanda dari timur dan barat, dalam tradisi Syiah, akan muncul kekuatan besar dari timur dan barat, yang akan mendominasi dunia sebelum kedatangan Imam Mahdi. Kedua kekuatan ini akan saling bertentangan dan berkontribusi pada ketidakstabilan global yang semakin parah. Imam Mahdi akan muncul untuk mengatasi konflik ini, dan menegakkan keadilan di seluruh dunia. Setelah munculnya tanda-tanda tersebut, Imam Mahdi akan tampil sebagai pembawa keadilan dan pemimpin yang diberkahi Allah. Kehadirannya di dunia akan membawa era baru yang penuh kedamaian, keadilan, dan spiritualitas. Ia akan memimpin umat manusia menuju penegakan hukum Allah, mengembalikan umat Islam pada ajaran yang benar, dan menghapuskan segala bentuk kezaliman. Imam Mahdi akan memimpin umat manusia dalam perang besar melawan Dajjal dan pasukannya, serta kekuatan jahat lainnya. Imam Mahdi akan dibantu oleh Nabi Isa yang turun kembali ke bumi, dan bersama-sama mereka akan mengalahkan musuh-musuh kebenaran, restorasi agama dan keadilan. Setelah berhasil menumpas kejahatan, Imam Mahdi akan mengembalikan Islam ke bentuk yang paling murni. Ia akan menegakkan hukum yang adil dan menghapus semua bentuk penindasan. Dunia akan memasuki masa keemasan di mana perdamaian dan keadilan mendominasi, dan umat manusia akan hidup dalam harmoni di bawah kepemimpinannya. Pemerintahan global yang adil, Imam Mahdi juga diyakini akan memimpin umat Islam dan dunia secara umum dengan pemerintahan yang adil, di mana semua orang diperlakukan dengan setara dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinan global ini akan menyatukan umat Islam yang sebelumnya, terpecah belah dan membawa dunia menuju kemakmuran dan keadilan yang sesungguhnya. Namun, apa sebenarnya misi dan tanggung jawab Imam Mahdi sampai-sampai kedatangannya banyak dinantinantikan? Mari kita gali lebih dalam. Imam Mahdi dipercaya akan menjadi pelopor keadilan di dunia. Namun, bagaimana caranya ia bisa mengubah dunia yang penuh dengan tirani dan penindasan? Imam Mahdi akan melawan penguasa-penguasa zalim yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menindas rakyat. Dalam pandangan eskatologi Islam, dunia akan dipenuhi oleh penguasa yang tidak adil sebelum kedatangan Imam Mahdi. Setelah kemunculannya, Imam Mahdi akan menentang para tiran ini, mengalahkan mereka, dan memulihkan tatanan dunia yang benar. Imam Mahdi tidak hanya akan menegakkan keadilan bagi umat Islam, tetapi bagi semua umat manusia. Keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi akan berlaku secara menyeluruh, melintasi batas agama, etnis, dan bangsa. Imam Mahdi juga diyakini akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem hukum dan pemerintahan di seluruh dunia. Sistem yang korup akan digantikan dengan hukum Allah yang adil, dan pemerintahan akan dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang setara bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Selain menegakkan keadilan di dunia, Imam Mahdi memiliki misi spiritual yang sangat penting, yaitu memulihkan kemurnian ajaran Islam. Sebelum kedatangannya, umat Islam diyakini telah menyimpang jauh dari ajaran-ajaran yang benar, dan praktek-praktek keagamaan telah banyak terkorupsi oleh pengaruh duniawi, bid'ah, dan pemahaman yang salah. Salah satu peran penting Imam Mahdi adalah menyatukan umat Islam yang terpecah belah akibat perbedaan mazhab, konflik politik, dan ketegangan sosial. Imam Mahdi akan mengembalikan umat Islam ke jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Penyatuan ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga spiritual, di mana umat Islam akan kembali bersatu di bawah bimbingan yang benar. Imam Mahdi akan menghapuskan segala bentuk penyimpangan yang telah menyusup ke dalam ajaran Islam. Ini mencakup pemberantasan bid'ah, kemunafikan, dan praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunnah. Dalam Islam, menjaga kemurnian ajaran agama adalah tanggung jawab besar, dan Imam Mahdi diyakini akan menjalankan tugas ini dengan otoritas yang telah diberikan oleh Allah. Imam Mahdi tidak hanya akan membawa umat manusia kembali pada ajaran agama yang benar secara formal, tetapi juga akan memimpin kebangkitan spiritual di mana iman dan ketakwaan kepada Allah akan kembali menjadi pusat kehidupan manusia. Umat manusia akan mengalami pencerahan rohani, di mana hubungan mereka dengan Allah akan diperkuat, dan kehidupan sehari-hari akan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lurus. Salah satu peran paling penting Imam Mahdi dalam akhir zaman adalah melawan Dajjal dan pasukannya. Dajjal adalah sosok yang dalam Islam diyakini sebagai penipu besar dan musuh terakhir kebenaran. Ia akan membawa fitnah besar kepada umat manusia, menyesatkan mereka dengan kekuatan dan tipu dayanya. Setelah kemunculan Imam Mahdi, Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membantunya dalam melawan Dajjal. Keduanya akan bergabung dalam memerangi pasukan Dajjal dan membebaskan umat manusia dari kezaliman yang ditimbulkan oleh fitnah Dajjal. Nabi Isa akan membunuh Dajjal di tempat yang dikenal sebagai Gerbang Lod, dan ini menandai kemenangan akhir kebenaran atas kejahatan. Perang terakhir atau Malhamah Kubra Perang ini dikatakan akan menjadi pertempuran yang paling brutal dalam sejarah Islam. Imam Mahdi diyakini akan memimpin umat Islam dalam perang besar yang dikenal sebagai Malhamah Kubra, Armageddon, yang akan terjadi antara pasukan kebenaran yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan pasukan Dajjal serta sekutu-sekutunya. Perang ini akan menjadi pertempuran besar yang menandai akhir dari segala bentuk kezaliman di muka bumi. Setelah berhasil melawan Dajjal dan menegakkan keadilan, Imam Mahdi diyakini akan membawa umat manusia memasuki era kedamaian dan kesejahteraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia yang sebelumnya dipenuhi oleh konflik, peperangan, dan penindasan akan berubah menjadi dunia yang damai di bawah kepemimpinannya. Kekayaan dan sumber daya alam akan didistribusikan secara adil di bawah pemerintahan Imam Mahdi. Tidak akan ada lagi ketimpangan ekonomi yang mencolok dan semua orang akan hidup dalam kesejahteraan. Kemiskinan dan kelaparan yang sebelumnya melanda umat manusia akan hilang, dan dunia akan mengalami kemakmuran yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Konflik antar kelompok, baik antar suku, bangsa, maupun agama, akan berakhir. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, kedamaian sosial akan terwujud dan umat manusia akan hidup dalam harmoni. Perselisihan yang disebabkan oleh ketamakan dan ambisi pribadi akan digantikan dengan semangat persaudaraan dan kasih sayang antar manusia. Imam Mahdi, dengan segala perannya dalam menegakkan keadilan dan membimbing umat manusia, juga dianggap sebagai sosok yang akan mempersiapkan dunia bagi hari kiamat. Kemunculannya, bersama dengan kedatangan Nabi Isa, akan menandai bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Kehancuran Dajjal dan pemulihan tatanan dunia merupakan tahap terakhir sebelum peristiwa besar lain yang akan mengawali datangnya hari kiamat. Imam Mahdi tidak bertugas memulai hari kiamat, tetapi kepemimpinannya merupakan salah satu tanda akhir zaman. Imam Mahdi dan Nabi Isa keduanya dianggap sebagai pemimpin utama yang akan membimbing umat manusia menghadapi tantangan besar khususnya dalam melawan Dajjal. Kisah Imam Mahdi dalam eskatologi Islam mengajarkan kita bahwa di tengah tantangan dan fitnah di akhir zaman, pentingnya memperkuat iman, menegakkan keadilan, dan menjaga persatuan umat. Kehadiran Imam Mahdi dan Nabi Isa menjadi simbol harapan bagi umat manusia dalam menghadapi kezaliman dan mengatasi konflik. Sedikit pesan moral dari kisah di atas, kita diajak untuk tidak hanya menantikan kehadiran sosok penyelamat, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kebaikan, memperkuat iman, dan berkomitmen pada keadilan. Dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah, kita dapat menghadapi segala tantangan yang ada dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu'alam bishawab. Selamat menikmati.